Ini jadi saya mau makan disini Namanya Münchenhaus Saya ngantri Kurang lebih Berapannya, 30 orangan lah Yang paling favorit German food Pretzel Terima kasih telah menonton Hey guys, ketemu lagi dengan saya Aruna Kali ini saya udah ada di Leavenworth, Washington Jadi Leavenworth ini adalah German village ya Yang berada di Washington, United States Kita mau acara kulineran Dan saya mau kasih kalian lihat nih Gimana sih German village di Leavenworth ini Ayo kita langsung Oke guys Saya lagi berada di Tengah kotanya Leavenworth tadi ya Jadi bangunan-bangunannya Juga bangunan kuno Model German kuno gitu Dan kebetulan hari ini hari Sabtu dan Ada basar disitu Jadi agak rame Di tengah tamannya itu ada Tempat kayak gitu Kayak joglu gitu Buat nyantai-nyantai Bagus sekali Lagi vol Daunnya Daunnya memerah Oke saya mau jalan ke arah sana Cari makan Makanannya semua makanan Jerman Pohonnya bagus sekali Ini mau makan nih Memakan disini Itu ngantrinya panjang padu Dari situ Sampai ke sana Sampai ke sana Ini jadi saya mau makan disini Namanya Munchen House Saya ngantri Kurang lebih Berapa nih ya 30 orang an Oke Kita tunggu Ini Ordernya online ya Kalau mau danin tadi Tambah lebih 1 jam Jadi saya order to go aja Jadi order Tengah ngantri kurang lebih Agak lama sih 30 menitan Terus katanya order Ready in 20 menit 20 menit lagi Tapi tadi Kalau mau duduk Kita nunggu lagi Satu jam katanya Masuk ke sana Tapi saya tunggu aja Biar cepat Ini dikasih Dikasih tau ya All food order Kurang lebihnya 10 sampai 20 menit Nunggunya Dan masih Dalam situasi Covid Face mask Require ya Menjaga jarak 6 feet Restorannya sangat kecil Hampir rame nya Luar biasa Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys Sekarang saya udah dapat tempat duduk Sekarang saya langsung mau makan Menu pertama adalah Sup pavarian jerman potato soup ini dia anginnya kenceng jadi harus dipegangin langsung kita coba ya hajar bleh sangat creamy sangat eropa sekali sekali lagi jadi potatonya itu lembut sekali ya tapi masih ada berasa kronis-kronisnya juga sih coba lagi rasanya lebih menonjol ke asin ada rasa kayak keju gitu manisnya cuman sedikit ada manisnya oke sekarang kita makan menu yang kedua jerman potato salad yang tadi sup panas sekarang kita dingin langsung aja hajar enak enak rasanya sweet sour with a tiny sauce kemudian ada rasa asin-asinnya itu karena ada dibikin pakai bacon dia cocok-cocok masaknya pas sekali jadi potatonya itu masih keras tapi mateng jadi kalau kadang potatonya itu kalau dimasak telang kompuk kan hancur dia dia enggak itu masih beberapa potato enak enak oke sekarang saya mau makan hotdog saya yang order pertama namanya big pop ini dia sosisnya gede banget tadi saya tadi memang ordernya pakai guys onion sama jalapeno ya terus sausnya hot jalapeno langsung aja kita coba Sosisnya hancur ini big pop ini oke big pop buat wurs namanya loh itu bestsellernya ya jadi ini all tradisional pork sausage enak 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 hajar lah Jadi, saya mau order yang mana? Saya mau menanyain sama yang jual. Masih dikasih yang baik saja, makanya saya langsung order yang ini. Sausnya, ini saya pilih spicy jalapeno master. Itu jadi rasanya pedasnya itu pedasnya pasta. Pedas sekali, tapi ada flavornya jalapeno. Very good. Ini saya punya hotdog yang kedua. Namanya, honey jalapeno and cheddar cheese. Langsung kita hajar. Hajar. Enak-enak. Yang ini, soisnya lebih keras. More woodpepper. Dan pedas. Soalnya, bibirnya saja sudah dicampurkan jalapeno dan cheddar cheese. Kemudian, isinya diced onion sama jalapeno. Sausnya itu namanya dirty fish. Ini enak-enak-enak. Mungkin saya pribadi sih, saya lebih suka yang ini. Soisnya lebih enak. Spicy. Sama ada asin-asin red juice dari fishnya itu pas sekali. Bersama alapeno nya. Menak-enak-enak. Yang kedua, soisnya memang smoky gitu loh. Applewood smoky ini. Benar-benar enak-enak-enak. Sekarang yang ini, yang paling favorit Jerman food. Pretzel. Jadi pretzel ini di serve dengan pitcher cheese ya. Seperti melted cheese gitu. Langsung aja. Sayap. Cocol di sini. Ajar. Pitcher cheese-nya luar biasa. Ini yang orang ngantri-ngantri ingin beli ini. Pretzel. Pretzel-nya ini rasanya pas banget. Emang apa yang namanya? Plain ya? Plain. Tapi berasa pretzel gitu loh. Asli Jerman. Kemudian, yang enggak ada lawannya. Cocolannya ini. Bitcher cheese. Oke. Ngomong-ngomong soal Bitcher cheese ini. Bitcher cheese ini ada tokonya di Pike Market ya. Sangat terkenal juga. Itu mereka bikin Bitcher cheese langsung di tokonya itu. Hajar. Senak. Jadi Leavenworth ini adalah Bavarian Style Village ya. Jerman Style gitu. Dan didirikan tahun-tahun 1885. Jadi, Ancesternya ini memang orang Jerman semua. Dan, sensus tahun tahun kemarin, 2019, keduduknya yang aslinya itu cuma 2000 doang. Jadi, yang rame ini semuanya adalah turis. Guys, kamu harus mencari sejauh. Tidak mencari sejauh. Tidak mencari sejauh. Tidak mencari sejauh. Tidak mencari sejauh. Dan setelah order, saya nunggu 34 menit. Saya hitung tadi, saya lihat itu. Sudah jadi berapa menit sih? Sangking rame-nya itu saya nunggu setelah jadi. Apa itu? Setelah order, 34 menit. Tapi semuanya excellent. Worth it. Hajar. Oke, guys. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video kuliner yang lainnya. Thank you. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.